Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, pengumuman hasil pemilu 2024 di mana hari ini Saudara Rabu 20 Maret jadi batas akhir penghitungan suara pemilu 2024 berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Dan KPU hari ini juga kembali melanjutkan proses rekapitulasi penghitungan suara nasional pemilu 2024. Pak Jurnalis Kompas TV, Dian Silitong, tadi melaporkan dari kantor KPU menyatakan bahwa data dari Provinsi Papua Pegunungan telah tiba di KPU tinggal menunggu verifikasi dan masih menunggu data dari Provinsi Papua Hidup atau Papua. Dan untuk membahasnya kita akan kembali Sapa, ada pengamat politik Universitas Al-Azhar melalui sambungan Zoom, Kang Ujang Komarudin, selamat siang Kang Ujang. Selamat siang Bang Reja. Ya, Kang Ujang ini terkait dengan Provinsi Papua dan juga Provinsi Papua Pegunungan yang menjadi kendala pengumuman juga belum diberikan oleh KPU hari ini. Yang merupakan hari terakhir dari batas 35 hari setelah pemungutan suara. Nah, sejumlah kendala juga telah disampaikan pihak KPU kepada masyarakat. Tapi tadi dari Jurnalis Kompas TV menyampaikan dari Provinsi Papua Pegunungan telah tiba datanya di kantor KPU Pusat untuk selanjutnya akan diverifikasi. Masih menunggu dari Provinsi Papua. Anda melihatnya seperti apa ketika hari ini merupakan batas akhir pengumuman hasil pemilu 2024 yang harus disampaikan KPU, namun hingga pukul 13 lewat 19 waktu Indonesia Barat belum juga diumumkan? Ya, kita menunggu detik-detik yang menebarkan ya, karena bagaimana strategisnya KPU-KPU daerah itu dalam konteks mempersiapkan data untuk pleno di tingkat nasional. Jadi kalau misalkan tadi terkendala teknis yang sudah dijelaskan oleh KPU, saya melihat bahwa ini adalah tadi ada hal-hal yang tertentu ada kedisiplinan yang harus dilakukan. Tetapi itulah apa namanya, namanya juga kendala, namanya juga tantangan yang harus dihadapi oleh kedua provinsi tersebut. Saya melihat karena mungkin ya, daerah kita ini daerah kepulauan, luas wilayah juga sangat luas, lalu banyak mungkin masih ada persoalan-persoalan yang belum tuntas di Papua dan Papua Pegunungan, sehingga lambat hadir untuk ke Jakarta begitu. Sehingga kita semua menunggu tadi dari jam 10, seharusnya sudah running, harusnya sudah jalan, tetapi masih harus molor hingga menunggu saat ini. Tetapi tadi kalau kita lihat dari apa yang sudah disampaikan oleh Kompas TV ya, bersyukur mereka Papua Pegunungan sudah ada di KPU dan Papua Induk itu ada di bandara. Tentu ini juga membuat bahwa ya kemungkinan proses dan dinamika soal perhitungan pleno rekapitulasi suara ya nasional ini, kelihatannya bisa saja akan tuntas dilakukan. Karena bagaimanapun KPU akan bekerja keras untuk menyelesaikannya, karena ini amanah undang-undang yang harus dijalankan. Jadi suka tidak suka, senang tidak senang, dengan kendala apapun, teknis dan lain sebagainya harus mampu diterobos agar perjalanan rekapitulasi perhitungan suara setara nasional berjalan dengan tepat waktu ya, pukul kata-kata 23.59 harus tuntas, harus beres, harus selesai, sehingga tahapan pemilu ya betul-betul berjalan dengan baik. Ya tentu dinamika yang terjadi saat ini, hari ini yang melibatkan teman-teman KPU Papua dan Papua Pegunungan adalah mungkin dinamika yang tentu saja mereka yang paham, mereka yang tahu, dan tentu apakah ini bisa dimaklumi atau tidak. Ya kita lihat saja nanti bagaimana rekapitulasi suara itu yang penting tidak molor, yang penting tepat waktu, yang penting bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Bahwa sejatinya kendala-kendala teknis itu memang bukan dari kemauan dari teman-teman komosiener KPU daerah tersebut. Oke, nah ini yang kalau misalnya kita bisa bahas satu persatu dari mulai apil pres terlebih dahulu ini, 34 provinsi, Prabowo Gibran ini unggul, tadi disebutkan juga bahwa sisanya dari dua provinsi lainnya, Anies Baswedan dan juga Mohemini Skandar. Anda melihatnya seperti apa, walaupun memang kita juga masih menunggu begitu pengumuman dari KPU yang hari ini akan disampaikan kepada masyarakat Indonesia? Ya saya sih objektif saja ya, dari kacamata akademik ya, akademisi gitu, dari pengamat politik. Sejak KUIKON itu, saya termasuk seorang gitu ya, yang mempercayai KUIKON. Karena dengan metode ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan dari pemilu ke pemilu selalu palit, selalu presisi KUIKON itu. Kalau tidak ada perdebatan, margin errornya 1%. Nah, ketika KUIKON itu terlaksana terselenggara di hari, apa namanya, di hari pembukaan suara tanggal 14 Februari yang lalu, itu saya melihat ya tren kenaikan ketiga pasangan capai-cawap itu terjadi. Nah, ketika sore hari, saya di salah satu televisi juga menjelaskan, terkait dengan KUIKON yang ditampilkan di layar, bahwa ketika sudah tabulasi suaranya sudah masuk 65%, lalu Prabowo Gibran unggul, waktu itu grafiknya itu juga berjalan dengan landai, artinya tidak ada kenaikan dari pasangan 01 dan 03. Maka, saya ketika sore hari itu membuat kesimpulan, sangat berani ke teman-teman media di salah satu televisi sebelah gitu, bahwa Prabowo Gibran akan unggul, bahwa Prabowo Gibran akan menang ketika itu. Dan bukti dan kenyataannya itu kan, terjadi ya KUIKON unggul, lalu sekarang kita menyaksikan hitung manual pun sudah unggul di 34 provinsi yang sudah diumumkan oleh KPU. Jadi saya sih secara akademik sudah melihat arah angin kemenangan secara ilmiah yang memang arah anginnya kepada Prabowo dan Gibran, seperti itu Bang Reza. Oke, nah selain Pilpres juga ada pilek yang juga dinanti oleh para calon legislatif dan juga partai politik. Yang menariknya adalah ketika dua partai P3 dan juga PSI yang belum mencapai amang batas parlemen, ini juga menjadi kekhawatiran juga begitu bagi para kadernya. Anda melihatnya seperti apa? Karena memang dari beberapa waktu lalu, dari sejumlah hasil survei bahwa ini dianggap bisa melebihi 4% begitu. Walaupun kita tahu bahwa belum ada dua provinsi lagi yang datanya belum direkap oleh KPU. Kalau saya berpatahkan tetap kepada metode KUIKON yang sudah dipublis, itu kan margin errornya 1%. Dan kita menyaksikan juga bahwa PSI itu suaranya 2,8. Jadi kalau ada kenaikan yang fenomenal suaranya dari banyak daerah, katakanlah, itu paling-palingnya 3,8, itu maksimal. Jadi tidak akan menyentuh sampai 4%. Justru kalau ada 4% ini anomali, justru kalau 4% lolos itu justru masyarakat curiga. Karena memang dari metode ilmiah, pakemnya sudah seperti itu. Oleh karena itu saya meyakini, jangan sangat wajar kalau Pak SD tidak lolos dengan menggunakan metode-metode yang sudah umum digunakan dari bagai survei KUIKON tersebut. Oleh karena itu sampai hari ini pun, walaupun dua provinsi belum dihitung, PSI ya belum nyampe titik aman 4% itu. Di situ untuk PSI. Nah P3 memang, ini partai yang menurut saya mestinya punya kekuatan untuk bisa lolos. Karena bagaimanapun, P3 ini partai Islam terlama, punya pengalaman panjang gitu. Saya sih berdoa ya untuk lolos. Agar apa? Agar bisa mewarnai konteks narasi politik Indonesia ke depan. Tetapi apapun keputusannya ataupun hasilnya hari ini, ketika nanti dua provinsi lagi akan dihitung, apakah mampu menembus 4% atau tidak, ya kita lihat saja. Dulu semuanya lagi harap-harap cemas ya. Tadi kalau PSI sudah saya analisa, kalau yang paling harap-harap cemas adalah P3. Karena ini partai ada di Senayan, kalau sampai tidak lolos, tentu ini menjadi sebuah kerugian besar bagi seluruh kader di seluruh Indonesia. Bagi kader-kader P3 luar biasa merugikan begitu. Apalagi mereka ada caleg incumbent, apalagi tadi punya historis panjang perjalanannya P3 dalam konteks membangun Indonesia. Dari pengamatan Anda, apa yang akhirnya membuat, walaupun balik lagi, bahwa semuanya adalah di tangan masyarakat, masyarakatlah yang memilih. Tapi dari pengamatan Anda, yang sudah Anda analisa mungkin, P3 sampai sekarang ini 3,8%. Apa yang membuat P3 yang di pemilu tahun sebelumnya masuk Senayan, tapi tahun ini harus harap-harap cemas begitu? Ya, karena persaingannya sangat ketat ya. Kita tahu bahwa P3 di menjelang-menjelang pemilu, bahkan sebelum pemilu itu kan terpecah gitu, berkonflik gitu. Banyak konflik atau rentetan konflik yang menghadang P3, yang harusnya konsolidasi, yang harusnya memperkuat, bahkan kemarin di tengah jalankan pergantian ketua umum, menjadi PLT gitu. Jadi itu juga salah satunya adalah konflik-konflik internal itulah yang berimbas, kalau menurut hemat saya ya, kepada pemilih P3 yang bisa saja, apa namanya, memilih ke partai yang lain. Itu menjadi persoalan konflik-konflik gitu. Karena bagaimanapun kalau ingin bertarung, ingin terang gitu ya, di pilek itu ya harus kuat, harus kuat persatuannya, harus kuat gitu, konsolidasinya, harus kuat di internalnya, tetapi konflik-konflik itulah yang membuat, menurut saya ya, P3 kehilangan magnetnya dalam kontek untuk bisa mendapatkan dukungan masyarakat. Yang kedua, mungkin saya melihat ya, gaya-gaya kampanye gitu ya, P3 yang sebenarnya sih mereka sudah merekrut milenial, sudah berkampanye di kalangan pemilih pemula, tetapi belum dapat, mereka pemilih-pemilih muda mungkin, apa namanya, lebih tertarik kepada part-part yang lama, ataupun part-part yang baru, yang lebih progresif ya, dalam kontek menyampaikan ide-ide dan gagasannya. Jadi dalam hal itu, saya melihat ya, tentu kalau kita analisa lebih dalam, banyak faktor-faktor, kenapa P3 di dalam, sepaling tidak dikonflik-konflik internal, dan menurut saya gaya-gaya ya, kampanye yang menurut saya, P3 kurang mengenai ya, kalangan-kalangan pemilih begitu, atau terutama khusus segmen pemilih pemula. Oke, nah ini masih banyak sebenarnya yang ingin saya tanyakan juga sama Kang Ujang, apalagi terkait pihak-pihak yang memang belum terima begitu dengan hasil pemilih 2024, yang akhirnya mengajukan hak angket begitu, tapi nanti kita akan membahasnya, kita harus tidak sejenak saudara, pengumuman hasil pemilih 2024 masih akan kembali di Breaking News Kompas TV, tetaplah bersama kami.